oke selamat datang kembali di channel stockdictionary bapak ibu hari ini tanggal 18 Juli 2022 ya pada video kali ini saya akan membahas 8 saham apa saja ya silahkan diikuti hari ini yang kemungkinan sudah naik-naik tinggi ya yang akan saya bahas ya enggak semuanya sih ada beberapa ya jadi sebelumnya saya mau berterima kasih dulu buat bapak ibu yang sudah terus mengikuti channel stockdictionary ini dari awal ya hingga akhir perjalanan stockdictionary ya mohon dukungannya semoga channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya disclaimer on ya apa yang saya sampaikan disini hanya sebatas analisa semata segala keputusan semuanya tergantung oleh bapak ibu masing-masing baik kita langsung saja kesan pertama ada cak cak hari ini ditutup di harga 169 dan perubahan harga 20,71% kalau dilihat dari volume hari ini spike dari volume sebelum-sebumnya hari ini juga bandar lokal keluar sudah 4 hari rutin untuk keluar tapi yang menarik adalah asingnya asingnya akumulasi cukup besar hari ini ya baik kalau dilihat justru hari ini cak malah netral ya yang jualan ada cc azpg yang beli yp pdgr ini yp istitusi kayaknya dia yang ngehaka ya yp kalau disini termasuk asing baik eh sekarang kita secara teknikal secara teknikal si cak ini dia rounding ya dia bikin cap and handle dia breakout langsung terbang ya targetnya harusnya cuma sampai 105,860 dikasih bonus sama bandar sampai 169 nah kalau dilihat seperti ini cak berpotensi untuk menguji area 185 sampai 180 kemungkinan besok akan buat rambut seperti ini oke nah nanti baru ketarik lagi atau enggak ya yang jelas besok ada potensi lah umji 180 sampai 185 semoga dikasih bandarnya ya nah terus eh tetap pasang training stop seperti biasa untuk saham-saham yang sudah naik seperti ini jadi kalaupun dia udah hit top ya 3% 2% yang bapak ibu setting bisa langsung terjual biar gak ilang juannya gitu kan oke seperti itu ya bapak ibu untuk cak lanjut selanjutnya ada eslc eslc ditutup di harga 147 dan perubahan harga minus 3,29% kalau dilihat dari volume dia juga sama hari dengan volume 20 bagus eh lokal keluar 2 hari ini gak sebanding dengan akumulasi yang 4 hari ya kalau kecil-kecil asing sudah mulai keluar juga hari ini jadi kalau dari bandar detektor dia di normal distribusi yang jualan ada BK, CC, FS yang beri ada YB, BD, YB ini BK, YB ini jualannya kencang juga nih si BK tapi si YB nampung kurang kuat ya baik kita langsung saja ke teknikal secara teknikal dia eslc ini berhasil break out dari 146 nya oke ini break out ini support resistance yang saya gambarkan dari Fibonacci dan ini masih valid bapak ibu jadi untuk eslc ini sampai hari ini pun saya masih menggunakan Fibonacci kenapa? karena ini sangat solid sangat solid dari tarikan garis yang saya gambarkan gitu jadi ini saya gak ada ngepas-ngepasin ya ini saya tarik gitu nah untuk kekuratan Fibonacci sendiri memang harus ketelitian masing-masing ya bapak ibu jadi gak bisa kita asal main tarik asal main tarik gitu kadang juga jadinya mereset nah ini kalau sudah pas seperti ini ya mungkin kadang ada lebih-lebih dikit gitu ya wajar ya tapi secara overall ini sangat pas kan disini dia ketahan jebol turun ke level selanjutnya jebol ke level selanjutnya ya kan nah ini dia sudah berhasil naik lagi ke level selanjutnya di atas level 100 ini Fibonacci itu berarti good banget nah kalau dia besok jebol ya jadi false break out false break out dimana ya juga hari ini ada distribusi cukup besar ya distribusi cukup besar kalau besoknya lanjut distribusi ya potensi kemudian lagi ke 135 nah untuk ASLC ini kalaupun dia naik dia terbatas sekali mungkin cuma sampai area 173 sampai 178 yang dimana sekalian nguji resisten downtrend hand channel dan MA 60 nya jadi disini akan sangat banyak resisten untuk ASLC entah mungkin dia akan rounding atau testing lagi ya itu nanti tergantung bandar tapi kalau menurut saya sekali langsung jebol itu agak berat sih yang jelas follow the trend aja ASLC nah ini kalau dia sebenarnya sudah break out dari 184 ya ini BV nya sudah patah bagus banget gitu ya untuk ASLC seperti itu lanjutnya ada PNBS PNBS ditutup di harga 29 dan perubahan harga positif 1,47% kalau dilihat dari volume dia menipis sudah tidak seramai sebelum-sebelumnya dari bandar lokal pun masuk 2 hari setelah kemarin keluar setipis nah ini asing mulai masuk setipis setelah rutin untuk distribusi oke sekarang kita lihat dari bandar detektor PNBS hari ini di normal akumulasi yang beli ada MG SQ YB yang jualan YP GREP ya ini bandar MG sudah mulai masuk disini biasanya kalau dilihat berharga itu enteng gitu ya jualan pun juga enteng buat dia langsung di HG semua nah jadi untuk PNBS sendiri ini sangat berpotensi nguji 76 lagi kenapa 76 karena disitu ada area resisten dan bertepatan dengan area MA200 yang dimana untuk saat ini lebih mengarah ke sana lah potensinya oke jadi tetap batasi resiko sekarang itu ada di harga 69 kalau kita tarik ke harga 76 itu Bapak Ibu masih berpotensi cuan dari 10% apakah kurang 10% di kondisi pasar seperti ini saya rasa cukup ya jadi bisa manfaatkan buy on weakness di area support sell on strength di area resisten di harga 76 untuk PMBS seperti itu oke selanjutnya ada GZCO GZCO ditutup di harga 143 dengan perubahan harga plus positif 8,33% kalau dilihat dari volume dia hari ini sedikit spike tembus volume 20 untuk lokal akhirnya keluar dan dia melanjutkan pengeluarannya sebenarnya ini 2 hari masuk tipis asing pun juga gitu asing juga keluar kalau dia masuk-masuknya tipis-tipis oke kalau kita lihat dari bandar detektor dia jelas tipik distribusi yang jualan ada BK AK ZP yang beli ada YP ODKK ini BK AK jualan deras YP sebenarnya hampir nampung cuma masih kurang baik kita sekarang ke technical secara technical GZCO ini masih dalam area kuning yang saya gambarkan masih sideways kalau sideways seperti ini buy on weakness sell on strength oke manfaatkan itu untuk apa untuk menggantikan kerugian-kerugian Bapak Ibu alami kemarin mungkin disini gitu jadi ini bisa salah satu langkah dimana menjadi pintu keluar ya dari GZCO yang nyangkut jadi ini Bapak Ibu punya barang disini beli di bawah sini jual disini yang sesuai lognya ya memang terlihat pasti minus ya karena ada average harga average kalau seperti ini terus bisa keluar nanti mudah-mudahan gitu nah untuk targetnya dia ada double top ini sepertinya patah ya karena di point 4 ini dia bisa bertahan dengan cara sideways ya disini dia sempat berpotensi melanjutkan penurunannya jadi break dia rounding break lagi untungnya dia langsung naik nah cuma memang disayangkan ini belum sempat break out kalau ini break out aja nyentuh ke 169an ya ini potensi double top nya bisa patah gitu oke nah ini juga ada area 60 60 dan 200an sudah mulai mendekati kalau ini crossing ke bawah ya jadinya jelek ya untuk GCCO oke jadi tetap batasi resiko bapak ibu manfaatkan area-area yang ada ini cukup valid sepertinya jadi bisa dipakai gitu oke selanjutnya ada selis selis hari ini ditutup di harga 180 dengan perubahan harga 1,12% kalau dilihat dari volume oke ini dia menipis lagi lokal mulai masuk tipis tapi kemarin jualan deras begitu pula dengan AC keluar tipis kemarin habis jualan deras dari bandar detektor dia netral yang beli ada PD GR B yang jualan XC NI XL ya ini XC NI nya kayak retail nih ya yang jualan nah ini ditambung ada beberapa bandar kecil oke selis sekali lagi kemarin memang ini sudah di area support ya kan saya juga sampaikan yang mungkin ada tanya di kolom komen kenaikannya sampai berapa ya ini udah saya kasih jelas areanya ya saya kuningin ini udah jelas areanya mungkin sampai sini dulu dan ternyata betul kan ya nyentuh sini ini udah lagi langsung turun lagi gitu jadi jangan berharap saya enggak saya enggak bilang kemarin akan terbang sampai tinggi kan enggak ya saya cuma bilang mungkin pantulan sementara sampai area sini ini kuning sudah saya gambarkan bapak ibu oke jadi kalau bisa segera keluarlah dari selis ini karena ini belum tahu ya ini nanti kita lihat dulu aja 169 170 ini kuat enggak nahan lagi selis kalau dia nahan terus dia mantul lagi ya mungkin sideways kesini enggak apa-apa daripada kayak gini dead cat bonds nanti nah dead cat bonds walaupun ya sekarang enggak langsung ARB ARB gitu enggak ya dia mudah-mudahan ini ada pertanda baik lah untuk selis nah bagi yang mau masuk jangan dulu oke ini dihabis dead cat bonds mending telat 23 candle dibanding dengan langsung turun terus ini ke dalam ini selis ini udah kelumbung apa ya palung terdalam ini gitu nah ini ada beberapa skenario yang saya siapkan kemarin ya bapak ibu di video sebelumnya kondisi saat ini sepertinya ada mungkin kan untuk skenario 1 dan skenario 2 nah skenario 2 ini yang warna hijau skenario 3 yang berwarna merah yang orange skenario 1 ini kita lihat lagi kalau dia di harga 170 ini mental berarti berpotensi untuk bikin double bottom seperti ini oke ada berpotensi seperti ini apakah habis itu dia bisa mantul lagi ya oke kita lihat oke saya sampaikan ini selis ada berpotensi untuk double bottom dan waving turun lagi gitu oke nah gini ya untuk selis seperti ini batasi resiko dan hati-hati selanjutnya ada rici rici ditutup di harga 102 dan berubah harga 10,87 kalau dilihat dari volume hari ini dia spike ini lokal mulai masuk tipis-tipis asing juga belum ya gak jelas kalau dari bandar detektor ini dia di norman akumulasi yang ada CC SC YP XL yang jualan CP BQ CD PD nah ini yang jualan hampir mirip-mirip lah ya yang di awal ini cuma yang lainnya kalah kebawah cukup bagus ya jadi kenaikan harga rici hari ini disertai dengan akumulasi itu semoga bertanda baik karena hari ini dia mau jebol resisten di 106 cuma masih gagal jadi ini 106 ini valid ini kuat banget oke kuat banget jadi harus hati-hati tapi sekali lagi kalau dia berhasil break out nah ini cakep ke 145 target terdekatnya terdekat ke 128 dulu ya yang sebelumnya ini tapi kalau dia apa ya namanya berhasil break out dia bisa ke 145 gitu nah ini penannya ini gini dulu sementara ya ini baru sementara jadi semoga tercapai juga untuk break out nya kalau break out ya semuanya senang ya kan baik seperti itu ya untuk rici selanjutnya ada suite suite ditutup di harga 141 dengan perubahan harga minus 0,70% kalau dilihat dari volume ya segini-segini aja suite normal hari ini lokal ada sedikit akumulasi asing belum ada tindakan oke hasil bertindakan di saham ini ya dia diindikasikan di big akumulasi yang beli ada YPCCGR dan jualan KKPDXLMG nah suite ini sendiri saya pakai 2 bantuan Fibonacci nah ini oke jadi ada yang warna ungu sama warna merah marun ini nah untuk merah marun area support nya ini sudah mendekati ya sudah mendekati area yang merah bahkan juga kalau kita minin area ini sudah hit tinggal kita lihat besok ini beneran bisa mantul atau hanya dead cat bounce lanjut turun lagi oke jadi kalau pakai parameter yang merah ini harusnya area bisa terjaga area 129 sampai 130 ini bisa terjaga tapi kalau ini jebol yang jaga pakai yang Fibonacci warna ungu di harga kurang lebih sekitar 97 sampai 100 oke untuk suite jadi ini kalau besok ada mantul manfaatkan pantulan itu untuk keluar dulu ini ARB ARB ada pantulan sampai 160 ya harusnya bisa ini ya bisa keluar segera gitu ya untuk switch seperti itu ini masih sementara karena belum ada yang valid ya kendali kurang saya pakai bantuan Fibonacci baik selanjutnya ada ASA ASA ditutup di harga 306 dengan perubahan harga 6,25% kalau dilihat dari volume hari ini meningkat lagi dari sebelumnya lokalnya sudah mulai masuk setelah distribusi 4 hari yang paling ganteng adalah lokalnya masuk makin besar kalau dilihat dia sepertinya di big akumulasi ya betul yang beli ada EP BQ AK BK yang jualan ada MG KK PDXA ya ini EP MG hampir mirip yang lainnya mendominasi untuk dibeli baik ASA ini sangat luar biasa just gandos kontos-kontos no debate ini sudah saya kasih yang kemarin bilang belum TP masih belum TP ya kebangetan nah cuma kalau dilihat hari ini dia breakout di area 300 oke di vibrasi angkanya 300 ya ini bagus mudah-mudahan mudah-mudahan dia bisa bertahan di area 300 ini di atas ini bertahan terus dengan cara sideways atau apa gitu gak masalah karena ini dia naik sudah cukup tinggi yang dimana biasanya harusnya sudah ada reversal gitu technical reversal ya ini sudah naik 100% ini luar biasa sekali untuk ASA selamat yang sudah ikut ASA oke selamat yang sudah ikut ASA dan yang sudah percaya sama saya terima kasih untuk analisanya ini oke yang cuan bapak ibu saya juga mengucapkan selamat dalam waktu berapa hari 4 sampai 18 Juli ya berarti 14 hari 2 minggu sudah multi banker oke selamat ya jadi yang buat ASA gitu oke ini mungkin multi banker pertama dari stock dictionary ya pecah rekor ya gitu oke baik terima kasih bapak ibu yang sudah menonton channel ini semoga bermanfaat channelnya dan analisanya yang dimana bisa membantu pengambilan keputusan bapak ibu di pasar stock market sekali lagi saya disclaimer on dengan apapun analisa ini tidak ada ajakan untuk jual membeli oke jadi ini saya menulis makanya saya ucapkan selamat bagi bapak ibu yang percaya dan bisa jual jualnya untuk bapak ibu aja ya baik terima kasih samsa selalu selamat